Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas tentang Doa untuk saryawan menurut analisa Osterdhani Jadi, stomatitis dosa atau bisa disebut saryawan itu Definisinya menurut pahala kesehatan adalah Luka atau perandangan di bibir dan dalam mulut Yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman Saryawan bisa muncul di bagian menampun di dalam mulut Mulai dari lidah, bibir, bibir bagian dalam hingga kusi Saryawan bisa berbentuk oval atau bulat berwarna merah, putih atau kuning Dengan tukian berwarna merah dan memiliki ukuran serta jumlah yang bervariasi Pada umumnya, saryawan itu tidak perlu diobati Dan akan sembuh dengan sendirah serta dalam satu atau dua minggu Anda bisa melakukan penanganan secara mandiri di rumah untuk merendahkan nyari Misalnya dengan mengompres bagian yang terasa sakit dengan batu es Selain itu, Anda juga harus berhati-hati Sewaktu menyikat gigi serta menghindari makanan atau minuman yang memperbarah rasa nyari pada saryawan Misalnya makanan-makanan pedas Itu merupakan salah satu usaha yang harus kita lakukan secara lahirnya Atau secara lahirnya, kita bisa melakukan hal-hal tersebut atau minum obat sesuai yang dianjurkan secara dianjurkan oleh dokter Tapi kalau sebagai seorang muslim, kita juga harus menginstruksi diri Mungkin kalau itu terjadi karena kesalahan yang kita lakukan Dan menurut saya dan orang yang terkenal saryawan itu biasanya omongannya itu panjang Omongannya sehari menyakiti hati orang lain Atau menyakiti itu baik kepada saudaranya, kepada ibu anaknya, suami atau istrinya maupun kepada orang tuanya Jadi kita harus bertobat untuk tidak mengulangi kesalahan kita tersebut untuk berbuat lebih baik lagi Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang mengalami sakit saryawan Itu kata usah dan harus mulai introveksi diri dan berdoa atau mohon abut kepada Allah Supaya sakit saryawannya di berita itu sehingga berhubungan dengan kesalahannya Atau sehingga berbicara nyamit atau menyakiti hati orang lain itu supaya dianggungi oleh Allah Dan kita harus juga berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut lagi Bagi pemirsa yang sedang mengalami saryawan bisa mengulangkan doa berikut Anda bisa menerukannya atau mengaminkan doa yang akan saya berjalan tersebut Ya Allah, jika sakit saryawanku ini karena kesalahanku Kalau bicara sering panjang dan melukai hati orang yang telah mendengarkan ucapanku Baik itu orangtuaku, suami, istriku, atau anak-anakku, dan orang lain Jika itu dosa dihadapanku, ya Allah, aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika sakit saryawanku ini karena dosaku Kalau bicara sering menyakiti atau melukai orang lain, baik itu istri, anak-anakku, istri, atau suamiku, anak-anakku, atau saudara-saudaraku, orang-ku, dan orang lain yang mendengarkan ucapanku dan nantinya merasa sakit Jika itu bisa dihadapanku, ya Allah, abu kidah, ya Allah, amin, ya Rudhan, alamik Oke, demikianlah video segera hari kami Semoga para pemirsa yang mengalami sakit saryawanku bisa merasih disembuhkan oleh Allah SWT Amin, ya Rudhan, alamik